Di Gersik ada namanya Haji Johar Arifin, dia punya pabrik pupuk, namanya PT Polo Wijo itu pabrik pupuk magnesium terbesar di Asia. Saya datang ke Jogokalian, nemui saya, Pak Kiai saya mau tanya, saya ini kan dari lahir sampai sekarang kaya raya, karena orang tua kaya raya, punya pabrik ini, pabrik itu, maka semua dosa itu sudah saya lakukan. Kira-kira kalau saya bangun masjid, bisa enggak dosa saya tertutupi? Saya bilang, ini bukan saya, ini Nabi. Kalau anak Adam mati, dia sudah putus, tidak bisa beramal lagi, kecuali dia punya tiga sodakotin jariah, ini wakaf sodakot jariah. Mungkin Anda bangun masjid, kalau masjid itu digunakan terus, dosa Anda sudah berhenti, pahalanya datang terus. Semakin Anda bangun masjid yang besar, makin banyak jamaahnya, semakin cepat nutup dosa. Wah begitu Pak Kiai, saya wakafkan lima hektare, saya sediakan dana seratus miliar, tolong dibangunkan masjid, Pak Kiai yang ngurusin. Bangun, selesai, masjidnya besar, bagus, saya bilang jangan membuat susah orang, apa? Nah ini operasionalnya satu bulan lebih dari 300 juta, kalau dari infak enggak bisa. Terus saya jelaskan wakaf, akhirnya beliau mewakafkan lima puluh hektare tanah untuk kebun mangga. Alhamdulillah, kebun mangga itu dua setengah tahun sudah panen, Jadi yang ditanam mangga Namdokme, mangga, ya, mangga-mangga dari Thailand, dari Vietnam. Kalau masuk pasar sekarang ini, Anda bisa lihat nanti ada PT Galasari, atau PT Pandawa Lima itu, mangganya dari sana itu, Jokana, Namdokme, Gasvera itu. Sekilo 60 ribu. Bulan Agustus, tahun yang lalu beliau wafat kena COVID-19. Tapi sebelum wafat, Juli itu mengundang saya, Pak Kiai saya tambah 300 hektare lagi untuk kebunnya, supaya masjidnya lebih bagus terurus. Saya juga sudah membuat wasiat, anak saya cuma dua. 75 persen kekayaan saya wariskan ke masjid, anak saya yang dua itu 25 persen, tujuh turunan gak habis katanya. Beliau mewakafkan itu Juli meninggal, Masya Allah.